Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa InfoJabi TV Kita sebagai umat Islam Sudah berada Di awal Ramadan Tahun 1435 Hijriah Hari ini kita akan membicarakan Fungsi Ibadah Bulan Suji Ramadan Untuk membahas masalah ini Telah hadir bersama kita Bapak Kustas Dr. Randos Abir Hasibuan MSI Beliau adalah Salah seorang Dosen sekolah tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi Kita tahu bahwa Sekolah tinggi Ma'arif Jambi Merupakan perguruan tinggi Yang cukup diperhitungkan oleh masyarakat Jambi Hingga saat ini Keberadaannya Masih di Perhitungkan oleh masyarakat Jambi Nah Pak Kustas Barangkali bisa disampaikan Tentang fungsi Ibadah Bulan Suji Ramadan ini Karena Banyak masyarakat kita Khususnya umat Islam Dalam menjalankan Ibadah Puasa Masih Asal-asalan Ibadah Puasa dijalankan Tapi pekerjaan lain yang Mengurangi Bahalah Ibadah Puasa Juga dikerjakan Nah Terkait dengan itu Silahkan Pak Tuhan dijelaskan Bagaimana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jambi TV 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 Pada pertemuan kita Kali ini Kita akan banyak membahas Tentang Kepunisi Puasa Ramadan ini Karena kita tahu Bahwa Puasa Ramadan ini Merupakan Sama satu Seperti Yaitu Seperti Keempat Nah Tentu Kalau Kita berbicara Tentang hukum Maka Setiap Pekerjaan Yang dikerjakan Itu berada Hukum itu berada Di dalam Pekerjaan Tersebut Artinya Kalau hukum Kita tinggalkan Berarti Batal Pekerjaan Seperti Sholat Kalau Salah satu Rukum Sholat Kita tinggalkan Berarti Sholat Kita batal Lebih Juga Islam ini Kalau Salah satu Rukum Islam Kita tinggalkan Batal Islam Kita Termasuk Suasa Ramadan Makanya Di dalam Al-Quran Allah Berkerman Tidak lain Fungsi Puasa ini Yang paling penting Itu adalah Bertakwa Bertakwa Dalam arti Kita sadar diri Gitu Tau Bagaimana Supaya kita Bisa bertakwa Karena Di dalam diri Kita ini Itu ada Namanya Sifat Sifat manusia Itu yang ditanamkan Allah Di dalam Hati Seseorang Ini Sifat ini Ada Empat macam Tiga Yang tidak Benar Hanya satu Yang mendukung Pekerjaan Pekerjaan Yang diperuntahkan Yang pertama Sifat Yang ada Dalam diri Manusia Itu Itu adalah Sifat Hayawaniah Sifat Kehewanan Jadi Manusia itu Ada Sebagian Manusia itu Dia Manusia Tapi Persis Kelakuan Seperti Hewan Seperti Kalau diwujudkan Berpuasa Malah Dia tidak Berpuasa Maka Puasa ini Termasuk Untuk Menormalkan Sifat Hayawaniah Yang ada Di dalam Kita Supaya Karena Kalau Sifat Hayawaniah Yang ada Dalam diri Kita Secara Terus Menerus Maka Kita ini Hanya Wajah Wajah manusia Namun Perangannya itu Seperti Tidak ada Tidak merasa Punya Kewajiban Tidak merasa Punya Tanjawa Seolah-olah Pelang Seperti Hewan Yang kedua Yang kedua Ada Sifat Yang Harus Dinetralkan Di dalam Duru kita Melalui Puasa Ramadan ini Yaitu Sifat As-sabu'nya Sifat Kebuasan Buas Maksud itu Kalau buas itu kan Hewan juga Kalau kita Lihat Misalnya Harimau Pada saat Dia menerkam Mangsanya Dia tidak Perduli Apa Mangsa yang Terekam Itu Kesakitan Tidak 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 Apakah Nangis Apakah Menjerit Dalam Diri kita Sebagai manusia Itu juga Ada Jadi Yang penting Saya puas Yang penting Saya Dapat Saya Dapat Kalau Orang Terserah Ini Juga Ada Di dalam Diri kita Makanya Puasa ini Diwajibkan Allah Kepada kita Termasuk Juga Untuk Menyeteralkan Sifat As-sabu'yah Itu Yang ketiga Sifat Yang tidak Baik Dalam Diri kita Itu adalah Sifat As-saituniyah Sifat Sifat Setan Setan Yang kan Halus Ramah Membujuk Tipunayanya Merayu Merayunya itu Bukan Mainkan Sehingga Dengan Rayuan-rayuan Dengan Dujukan-dujukannya Musuh-musuhnya itu Bisa terjerumus Jadi Manusia ini juga Masih banyak Yang Terpengaruh Dengan Sifat-sifat Setan Tersebut Untuk Melawannya Hanya satu Di dalam Diri kita Yaitu Sifat Unhiyah Atau Sifat Rububiyah Sifat Ketuhanan Artinya Kita Memfungsikan Hati Nurani Kita Dengan Membuang Tiga Sifat Yang Buruk Tadi Sehingga Kita Sadar Bahwa Saya ini Adalah Abah Allah Saya ini Hidup ini Tidak ada Bapaknya Ketua Allah Yang Membuat Saya ini Kaya Tidak ada Bapaknya Karena Allah Saya ini Berhasil Adalah Karena Allah Maka Di dalam Pelaksanaan Ibadah Puasa Ramadan Ini Terdapat Bidikan Bidikan Khusus Kepada Sifat Rububiyah Tadi Makanya Kalau kita Lihat Dalam Puasa Ramadan Itu Sehari Penuh Menahan Lapar Haga Hau Di malam Hari Kita Sholat Sholat Sunat Banyak Ini Fungsinya Itu Supaya Apa Namanya Terneteralkan Tadi Sifat Yang Ampat Itu Maka Diwajibkan Kepada Kita Berpuasa Fungsinya Itu Itu Sebut dengan Yang Pertama Ya Dutup Badan Pertamakan Mengolah Radakan Badan Kita Kita Lihat Di bulan Ramadan Itu Makan Seharian Ditahan Tentu Pencernaan Yang ada Dalam Perut Kita Itu Akan Menolah Bekerja Dengan Normal Karena Belangkan Sebelas Bulan Kita Masukkan Segala Macam Jenis Selera Untuk Penjelasan Lebih Lanjut Kita Tunggu Setelah Yang Satu Ini unlocked Audio Jungle Terima kasih.